berikutnya kita akan menambahkan tombol hapus di sini ya di absen dulu kita akan menambahkan tombol hapus di absen sini jadi ini ada tombol hapus di sini yang pertama kita buat formnya dulu nah formnya ini tinggal kita tinggal kita copy aja ya dari indeks PHP kemudian nah ini kita copy untuk formnya kemudian tr-nya ini kita ikut hapuskan aja nah seperti ini kemudian masuknya ke detail absen PHP nah di sini yang berbeda kita cari semuanya di tabel itu yang benar-benar berbeda dari yang lain misalnya nih ya tombol absen nah sesuatu yang sangat berbeda yang setiap setiap baris itu berbeda itu adalah ID maka untuk hapus itu kita lebih aman pakai ID kenapa karena disini selalu berbeda maka kita ambil eh ID nya tak copy ini dibuat ID Oke Nah kita udah punya ID tinggal ini diganti ID aja copy ya di sini kita paste dan ini ID ID hapus biar nggak keliru ya nah kemudian kita buat file penerima nah kemudian kita buat file penerimanya kita copy if isetnya if iset expose ID hapus Oke kemudian ini ID hapus dia di sini juga ID hapus Oke kemudian kita cari ini ini perintah untuk menghapus hapus hampir sama seperti ini kita cari di master kita cari untuk hapus nah ini kita copy kemudian kita paste di sini di sini oke sebenarnya ini jadiin satu gini nggak papa kita block ya kita cut kemudian ini jadiin satu seperti ini nah delete hapus from tabel apa ini tabelnya absent where ID sama dengan ID hapus Oke kita coba kita save kemudian kita coba kita coba di sini kita reload dulu oke Oh ini masih tulisannya detail masih tulisannya detail mana ini hapus ya tulisannya oke kemudian kita coba lagi nah ini cuma ketinggal kita tambah satu ya ini kan tambah satu kolom berarti ini tambah satu kolom berarti berapa lima kolom tuing tuing kemudian coba kita hapus eh oh ini harus ditambah satu lagi jadi ini harus membawa membawa nama kita copy aja ya ini kan yang dibawa pos nama kita copy ini harus kita ikut bawa karena apa saat nge-reload ini kan harus ada S nama itu nah ini kita bawa S namanya oke kita bawa nama ya kemudian kita back dulu yang ini misal kemudian kita hapus ting 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 nah oke kan ke hapus semua oke oke balik ini belum ada tombol kembali ya kita buat tombol kembali disini apa disini ya kita buat tombol kembali biar naik kembali nggak bingung bentar nah disini ya a href kemana indeks php indeks titik php kemudian isinya apa kembali ke menu gitu aja menu itu aja ya oh ini kurang oke menu kemudian kita tutup A nya oke oke ya kemudian kita coba lagi nah ini kan ada menu ring nah Hasan udah kehapus semua ke menu yang belum siapa nah ini ini kemudian kita coba ini agar berbeda kita absen kemudian kita absen nya biar banyak oke ya kita coba ini baru satu ini kan tiga tiga ditunggu ya kemudian kita absen lagi masih sama oh masih sama tiga tiga ntar absen lagi nah apa yang saya ingin coba adalah kalau saya itu menghapus yang tiga empat ini apakah beneran yang terhapus itu gitu kita coba nah ya bener ya berarti ya gak ada masalah nah kemudian kita buat tombol hapus lagi di siswa jadi ini ini kan data siswa dan kita tambahkan tombol hapus di dimana tombol hapusnya di sini aja ya di sini ya biar gak ke klik berarti kita membuatnya di antara ini atau di depan sini paling depan nah caranya gimana sama sebenarnya ini index nah karena di depan kita harus memisah ini kita pisah kita buat echo lagi oke kemudian kita buka tutup untuk ini ya kita copy aja semua nanti kita hapus nah kemudian ini kita hapus yang satu nah ini berarti apa ini hapus ya nah hapus itu yang dibawa apa ID disini belum ada ID kita copy aja dari sini oke kemudian ini sama ID kita copy aja ini disini ID oke kemudian disini apa ID hapus kemudian kita ambil untuk penerimanya kita tambahkan disini if is set ID hapus nah ini sama ya yang beda cuma di nama tabelnya saja oke disini nama tabelnya apa siswa pakai huruf kecil siswa where ID sama dengan ID hapus kita coba ya kita coba nah 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 disini yang jadi masalah dimana nah kenapa kok ini seperti ini ini karena ada tutup TR nya ini loh disini kan nah TR nya ini copy padahal karena ini sudah buat kemudian langsung ke tutup jadi ini TR nya kita hapus oke kan aman nah ini kan ahmad nya banyak kita hapus saja aduh salah aduh tadi ini belum yang belum ada yang belum diganti yang mana kenapa kok salah disini disini lupa belum diganti ke index PHP oke kita coba lagi kita coba terus ya kita hapus ahmad nya eh sini eh belum bisa oke bisa ya ini yang double ini double sudah ya oke artinya ini berfungsi gitu kira-kira seperti itu untuk menambahkan tombol hapus terima kasih selamat mencoba dan semoga sukses selalu terima kasih